Intro Apa kabar, mari berkendirian Tepuk tangan, keripkan matamu Goyang tetanam, goyang kekiri Putar-putar, putar-putar jalan yang lain Apa kabar, mari berkendirian Tepuk tangan, keripkan matamu Goyang kekadang, goyang kekiri Putar-putar, putar-putar jalan yang lain Halo, apa kabar anak-anak asuhan Selamat hari minggu Semua siap ya sekolah minggu hari ini Puji Tuhan, anak-anak tetap setia Sekolah minggu secara online Dari rumah masing-masing Mengambil di sekolah minggu hari ini Tante Eli akan panggil anak-anak satu persatu Siap ya Waktu Tante Eli panggil Di rumah, anak-anak bisa tunjuk tangannya Oke, siap Selamat pagi Mikai dan Fanka Damar dan David Apa kabar Selamat hari minggu Ale, Akwila, dan Anes Tiandra, Raka, Baby Karel Selamat sekolah minggu ya Ada Jwela, Raditya, Harrel Selamat hari minggu Hayliel, Jeden Sehat-sehat ya Afigel, Julia, Ednan Semakin pinter, semakin setia sekolah minggu Eben, Caca, Argia Terus bertumbuh pintar ya Hai, Jema dan Alona Semakin pintar, semakin cantik ya Hai, Jakob Ginaya Baby Tama Mereka setia loh sekolah minggu Hizkia dan Olivia Oke, anak-anak Selamat mengikuti sekolah minggu semuanya Nah, yuk kita akan lipat tangan Kita akan berdoa Minta pimpinan dari Tuhan Yesus Supaya kita bisa ikut sekolah minggu Dari permulaan sampai selesai Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Pada minggu pagi ini Kami sehat Kami bersuka cita Karena Kami boleh ikut sekolah minggu Walaupun dari rumah Terima kasih Tuhan Untuk papa dan mama Yang boleh mendampingi kami di rumah Untuk sekolah minggu Terima kasih Untuk guru-guru sekolah minggu Yang sudah menyiapkan materi sekolah minggu Bagi kami Pimpin Tuhan Yesus Sekolah minggu ini Dari permulaan Pertengahan Sampai selesai Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah Anak-anak itu semua Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita Kasihnya yang begitu tinggi Kasihnya yang begitu luas Kasihnya yang begitu dalam Baik kepada Tante Eli Maupun kepada anak-anak semua Ayo kita angkat pujian Setinggi-tingginya langit Ya anak-anak di rumah Boleh memuji Tuhan Dengan gerakan ya Kita akan mengangkat pujian Setinggi-tingginya langit Bermin tinggi-tingginya langit Bermin tinggikan si Yesusku Saya akan mengangkat pujian Sedam-tinggi-tinggikan si Yesus Apa kami telah menangkah Terindah inilah pelani Audrey kendah Kasih Yesusku Naskih Yesus Hai Kasih Yesus Mengawakanapapapapapun Terima kasih. Terima kasih. Ya, kasih Yesus sungguh tinggi, sungguh luas, sungguh dalam untuk kita semua. Kasih Yesus bisa mengalahkan semuanya. Kasih Yesus bisa mengalahkan kesedihan kita. Anak-anak, walaupun kita sekolah minggu dari rumah, kita tetap memberikan persembahan. Anak-anak bisa masukkan uang persembahan ke dalam amplop ini. Ya, kemudian bisa dititipkan ke bapak atau mama. Bapak atau mama nanti yang bisa menyerahkan amplop persembahan ini ke gereja. Terima kasih anak-anak untuk kesetiaan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita filman Tuhan hari ini. Hari ini cerita dari Alkitab ya. Berjudul Yusuf mengampuni. Anak-anak ingat ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keluarga Yusuf. Tuhan sangat sayang kepada Yusuf. Tuhan selalu menjaga dan menyertai Yusuf. Sampai pada akhirnya, Yusuf menjadi penguasa atau menjadi gubernur di negeri Mesir. Pada suatu hari, kakak-kakak Yusuf pergi ke Mesir. Mereka untuk membeli bahan makanan. Karena persediaan bahan makanan di daerahnya sudah habis ya. Terjadi kalaparan pada waktu itu. Nah, mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan itu. Nah, Yusuf tahu bahwa rombongan yang datang itu adalah kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakak Yusuf tidak tahu. Kalau yang menjadi penguasa atau gubernur di Mesir itu adalah Yusuf. Yusuf, mereka menyapa kakak-kakaknya. Hai kakak-kakakku, aku adalah Yusuf adekmu. Bagaimana kabar ayah di rumah? Mari ke sini. Jangan takut, katanya. Tuhanlah yang mengatur semuanya ini. Sehingga saya dapat menolong kakak-kakak dan ayah untuk mencukupkan kebutuhan makanan. Karena apa? Dia melihat kakak-kakak Yusuf sangat ketakutan. Kakak-kakaknya mengira kalau Yusuf balas dendam kepada mereka. Karena kakak-kakaknya dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Kakak-kakaknya menyesal dan meminta maaf kepada Yusuf. Yusuf pun mereka mau memberikan maaf kepada kakak-kakaknya. Kakak Yusuf apa? Kakak, cepat pulanglah. Beritahukanlah kepada ayah. Kalau aku Yusuf masih hidup ada di Mesir. Kemudian Yusuf memeluk kakak-kakaknya. Satu persatu. Dan kepada benyamin adiknya. Yusuf pun menangis. Mereka menyuruh kakak-kakaknya pulang untuk memberitahu kepada ayahnya. Dengan dibawakan bekal bahan makanan yang cukup banyak untuk mereka dan ayahnya. Sesampai di rumah, kakak-kakak Yusuf memberitakan kabar sukacita ini kepada ayahnya. Ayah, ada kabar baik. Ada kabar sukacita. Kalau Yusuf masih hidup. Yusuf ada di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir. Wah, Yaakob senang sampai dia menangis. Mereka ingin bertemu dengan Yusuf di Mesir. Semua kakak-kakaknya senang. Karena mereka semuanya saling memaafkan. Ya, anak-anak ada cerita lengkapnya hari ini. Ada gambar-gambar yang menarik hari ini. Tante Yenny akan bercerita. Siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, selamat menikmati setelah minggu anak-anakku semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Tangan dilipat mata ke depan siap mendengar Cerita Alkitab kita pagi ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28 Judulnya tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya Yusuf sudah dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang Midian Yusuf dibawa ke Mesir, Mesir sangat jauh Yusuf harus berpisah dari ayahnya yang sudah tua, Bapak Yaakub Yusuf juga harus berpisah dari adiknya yang sangat dia sayang, Benyamin Yusuf juga harus berpisah dengan kakak-kakaknya Tetapi Tuhan mengasihi Yusuf Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati Yusuf Yusuf menjadi orang yang berhasil di Mesir Yusuf menjadi pemimpin di Mesir Yusuf menjadi penguasa di Mesir Yusuf adalah wakil Raja Firaun di Mesir Pada suatu hari, kakak-kakaknya datang ke Mesir Untuk membeli gandum dan bahan-bahan makanan lain Kakak-kakak Yusuf tidak tahu Kalau di Mesir, Yusuf sudah menjadi seorang pemimpin Kakak-kakaknya pada mulanya tidak tahu Kalau Yusuf adalah wakil Raja Firaun di Mesir Sampai suatu kali, Yusuf memberitahu kakak-kakaknya Bahwa dia adalah Yusuf adik mereka Yang dulu mereka jual Mendengar itu, kakak-kakak Yusuf menjadi sangat ketakutan Tetapi Yusuf berkata Kakak, ini aku Yusuf adikmu Bagaimanakah keadaan ayah di rumah? Baikkah ayah? Mari kesini, kak Datanglah mendekat padaku Jangan takut, kak Tuhan telah mengatur semuanya Supaya aku dapat menolong kakak dan ayah Yusuf berkata seperti itu Karena Yusuf melihat Kakak-kakaknya sangat ketakutan Kakak-kakaknya mengira bahwa Yusuf akan membalas dendam Atas kejahatan yang pernah dibuat kakak-kakaknya kepada Yusuf Kakak-kakak Yusuf menyesal Dulu pernah membenci Yusuf Kakak-kakak Yusuf meminta maaf Atas kejahatan yang mereka perbuat pada Yusuf dulu Yusuf memaafkan kesalahan kakak-kakaknya Yusuf mengampuni Kejahatan yang dibuat oleh kakak-kakaknya Lalu Yusuf berkata Kakak, kakak Cepat pulanglah ke rumah Beritahu ayah Bahwa aku masih hidup di Mesir Dan bawalah ayah ke Mesir Kita akan tinggal bersama-sama di Mesir Aku akan menjaga ayah Kakak-kakak Yusuf senang Sebab Yusuf berkata seperti itu Kakak-kakak Yusuf menyesal Atas apa yang sudah dilakukan Kepada Yusuf dulu Kakak-kakak Yusuf meminta maaf kepada Yusuf Atas apa yang sudah mereka lakukan Kepada Yusuf Lalu Yusuf menyuruh kakak-kakaknya Cepat-cepat pulang Kekanaan untuk menjemput ayah mereka Sesampainya di rumah Kakak-kakaknya bertemu dengan Bapak Yaakub Dan menceritakan semua yang terjadi di Mesir Bahwa Yusuf masih hidup Pada mulanya Bapak Yaakub tidak percaya Kalau Yusuf masih hidup Tetapi ketika Bapak Yaakub melihat kereta kuda Yang dikirimkan Raja Firaun Untuk membawa Bapak Yaakub ke Mesir Akhirnya Bapak Yaakub percaya Bapak Yaakub dan kakak-kakak Yusuf Segera berangkat ke Mesir Sesampainya di Mesir Bapak Yaakub bertemu dengan Anak yang dikasihinya Yusuf Benar Yusuf masih hidup Dan menjadi seorang pemimpin di Mesir Bapak Yaakub sangat bahagia Bapak Yaakub sangat bersuka cinta Dan mengucap syukur kepada Tuhan Karena bertemu dengan Yusuf Sekarang Bapak Yaakub dan kakak-kakak Yusuf Tinggal di Mesir bersama-sama dengan Yusuf Raja Firaun memberikan tanah Goshen Untuk tempat tinggal Bapak Yaakub dan seluruh keluarganya Sekarang Bapak Yaakub dan keluarganya hidup berbahagia di Mesir bersama-sama dengan Yusuf Kakak-kakak Yusuf senang Sebab mereka sudah meminta maaf kepada Yusuf Dan Yusuf sudah memaafkan Yusuf sudah mengampuni kesalahan Kejahatan yang dulu pernah dibuat oleh kakak-kakaknya kepada Yusuf Sekarang mereka hidup berbahagia Mereka hidup di Mesir bersama-sama Bersuka cinta dan saling mengasihi Kakak-kakaknya merasa lega Karena sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh Yusuf Yusuf berbahagia Karena dia bisa mengasihi kakak-kakaknya lagi Mengasihi, pengasihi Lebih sungguh Mengasihi, mengasihi Lebih sungguh Tuhan lebih dulu Mengasihi kepadaku Mengasihi, mengasihi Mengasihi Lebih sungguh Mengasihi, mengasihi Mengasihi, mengasihi Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Dari cerita Alkitab tadi tentang Yusuf yang mengampuni kakak-kakaknya, anak-anak bisa belajar. Seperti Yusuf, mau memaafkan, mau mengampuni. Kalau kakak atau adik atau teman berbuat salah kepada anak-anak, anak-anak harus belajar seperti Yusuf. Mau memaafkan dan mau mengampuni kesalahan kakak atau adik atau teman. Dengan memaafkan, dengan mengampuni, anak-anak merasa hati anak-anak lega. Anak-anak bisa berbaikan lagi dengan kakak, dengan adik, juga dengan teman. Anak-anak bisa berteman lagi. Anak-anak jadi punya banyak teman. Sebaliknya, kalau anak-anak melakukan kesalahan. Kalau anak-anak membuat kakak atau adik atau teman menjadi sedih atau menangis. Anak-anak harus mau meminta maaf. Jangan malu, jangan takut untuk meminta maaf. Dengan meminta maaf, berarti anak-anak tahu kalau anak-anak sudah melakukan kesalahan. Dan anak-anak mau meminta maaf. Dengan demikian, anak-anak punya hati yang lega. Dan bisa berbaikan kembali, bermain lagi dengan kakak, adik, dan teman-teman. Sehingga anak-anak jadi punya banyak teman. Dari cerita Alkitab tadi, kita belajar untuk mengampuni. Untuk saling memaafkan. Anak-anak mau belajar, memaafkan, mengampuni? Yuk, mari dengarkan lagu ini. Dari cerita Alkitab tadi, kita belajar, memaafkan, 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 memaafkan. Sorry, 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 sorry. Haku,utaan, memaafkan, 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 memaafkan. What's the word you say? Hmm. Terima kasih telah menonton! 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 Silakan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Ephesus pasal 4 ayat 32C. Ephesus pasal 4 ayat 32C. Bunyinya adalah Hendaklah kamu saling mengampuni. Hendaklah kamu saling mengampuni. Nanti kalian pulang di rumah bersama-sama dengan papa dan mama. Dengan demikian, sekolah minggu kita selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengar cerita Alkitab pagi ini. Saya sudah menyanyi, memuji Tuhan. Saya sudah berdoa. Saya juga sudah memberi persembahan. Saya senang bisa ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin saya. Saya berdoa, biarlah saya bisa belajar seperti Yusuf. Mau mengampuni, mau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Dan tolonglah saya juga mau meminta maaf atas kesalahan yang saya buat kepada orang-orang lain. Pimpin saya, jaga saya, lindungi saya dan keluarga saya sepanjang minggu ini. Pertemukan, saya kembali dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah minggu, minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin Nah, sekolah minggu kita sudah selesai pagi ini. Sampai berjumpa minggu depan. Salam Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Oh maaf Ya 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 Lihat-lihat Maaf Maaf Ya Aduh kalau mau pinjem Baik-baik ya Matanya juga boleh ya Dikin matinya ya Ya karena matanya sayang sama Sashshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshsh selamat menikmati selamat menikmati